haleluya puji Tuhan apa kabar teman-teman salam sejahtera buat kita semua kami hadir kembali pada kesempatan ini di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus karena kami mengasihi siapapun anda dan kami rindu supaya apa yang telah kami terima dari Tuhan apa yang telah bisa dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami bisa kami share kami bagikan dan menjadi doa kami supaya hal-hal seperti ini bisa menjadi berkat ya bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang ya yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya semakin dikuatkan dan semakin kokoh di dalam imannya dan semakin mencintai Tuhan bagi orang-orang yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus doa kami supaya lewat tayangan-tayangan yang kami sampaikan kiranya itu bisa mencerahi menerangi dan sekaligus menyadarkan terhadap hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kita dan di dalam kehidupan ini memberitakan kabar keselamatan itu adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia karena kita tahu sama-sama bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang singkat oleh sebab itu kalau kita tidak mengalami keselamatan maka itu adalah merupakan malapetaka terbesar artinya manusia akan masuk ke dalam neraka ke dalam penghukuman tetapi jika kabar keselamatan jika berita suka cita itu menyentuh atau didengar oleh banyak orang maka banyak orang juga bisa tertolong bisa berjumpa dengan kebenaran dan bisa masuk di dalam kerajaan surga kita perlu mengenal Tuhan yang benar kita perlu mengenal kebenaran ya agar dengan waktu yang singkat ini kita bisa benar-benar menerima apa yang sangat-sangat kita butuhkan ya karena tanpa Tuhan yang benar maka hidup kita sudah pasti tidak akan bisa pulang ke surga yang punya surga itu adalah Tuhan Tuhan yang benar ya Tuhan yang benar yang punya surga karena di dalam kehidupan dunia ini ada dua kekuatan yang selalu hadir di dalam hidup manusia yang pertama adalah kekuatan Tuhan dan yang kedua adalah kekuatan iblis Hai tidak ada tiga kekuatan apalagi empat hanya dua kekuatan Hai tetapi dua kekuatan ini dengan konsep yang berbeda Hai yang satu konsepnya konsep kehidupan yang satu konsepnya konsep kematian Tuhan memberi kehidupan menghadirkan kehidupan buat manusia tetapi setan datang menghadirkan manusia menghadirkan kematian Yohana 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan jika anda tidak ketemu dengan Tuhan yang benar maka anda pasti akan mati di dalam neraka yang kekal karena itu memang konsep setan setan tidak menginginkan manusia hidup jadi ada banyak orang yang salah memahami tentang kebenaran mereka selalu berkata kalau ada orang mati mereka berkata kita sudah beginilah kehendak Tuhan bukan itu bukan kehendak Tuhan itu kehendak setan Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan kita supaya kita tidak mati supaya kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga Nah kalau orang yang tidak memiliki Tuhan mereka akan selalu berpikiran bahwa Oh kematian itu adalah merupakan kehendak Tuhan Nah inilah akibat kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan yang benar inilah akibat kalau orang hanya berjumpa dengan setan tetapi mereka menganggap itu Tuhan Oleh sebab itu teman-teman kami mengasihi anda semuanya siapapun anda bahkan mungkin ada yang berkata ya kami membenci kalian kami tidak suka dengan channel ini tidak masalah ya karena kami tidak hidup daripada pendapat kalian kami hidup dari firman Tuhan firman Tuhan itu adalah kasih firman Tuhan mengajarkan kepada kami kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri bahkan kasih yang jauh lebih besar diperkenalkan oleh Tuhan kasihilah musuhmu berdoa lah buat mereka Oh luar biasa ini firman kebenaran teman-teman yang perlu hadir dan perlu anda miliki perlu anda imani dan perlu menjadi hidup di dalam dirimu ya kembali lagi kepada dua kekuatan tadi setan hadir untuk mencuri membunuh dan membinasakan ya makanya orang kalau dikuasai setan dia dipenuhi dengan iri hati dipenuhi dengan amarah dipenuhi dengan kebencian yang ada di dalam hatinya selalu benci ingin membunuh orang lain ingin merugikan merugikan orang lain ingin mengorbankan orang lain ingin menganiaya orang lain cuma mengatasnamakan keyakinan ataupun agama hati-hati loh ini tanpa manusia sadari mereka hanya berada di dalam kekuatan kekuatan kegelapan ada di dalam kekuatan setan tapi banyak manusia yang tidak sadar memahami tentang Tuhan yang benar itu sangat sederhana kita sama-sama tahu dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang ya jadi kalau ada Tuhan yang mengajarkan halal darahnya tumpakan darahnya bunuh darahnya pelajari baik-baik dulu teman-teman selidiki baik-baik dulu jangan sampai saya seperti saya katakan tadi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam hidup manusia hanya ada dua kekuatan kekuatan Tuhan dan kekuatan setan dan karakternya konsepnya sangat bertentangan bertolak belakang satu dengan yang lainnya nah inilah yang terus kami hadirkan tayangan-tayangan lewat khutbah terus kemudian lewat penyampaian-penyampaian diskusi ataupun penyampaian-penyampaian hal-hal yang kami anggap sangat perlu untuk mendorong untuk membawa kita untuk mengenal kebenaran dan berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya lewat acara-acara kesaksian supaya banyak orang semakin bisa melihat ada satu kuasa ada satu Tuhan yang benar ada satu Tuhan yang baik yang mencintai dan mengasihi semua golongan seperti yang ditulis di dalam Matthew 11 ayat 28 marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu firman yang hidup firman yang berkuasa ya kenapa saya katakan itu firman yang hidup karena perkataannya jelas marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat kalau perkataan manusia ya kalau perkataan bukan firman dia akan berkata seperti ini marilah kamu orang-orang Kristen tapi saya tidak menemukan itu di dalam Alkitab saya tidak menemukan itu di dalam Alkitab karena di dalam Alkitab kalau ada perkataan seperti itu maka itu bukan firman itu adalah perkataan manusia itu adalah perkataan-perkataan setan yang dimasukkan ke dalam sebuah buku dan kemudian diteruskan kepada manusia agar apa agar manusia beriman kepada hal-hal yang salah Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat siapapun anda mungkin anda ateis kah mungkin anda menyembah batu kah mungkin menyembah kayu kah mungkin menyembah pohon kah menyembah laut kah Tuhan berkata marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat dia bukan Tuhan satu agama dia bukan Tuhan satu kelompok tapi dia Tuhan semua bangsa dia Tuhan semua agama dia Tuhan semua orang jadi dari firmannya kita bisa kenal mana Tuhan yang benar dan puji Tuhan pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan acara kesaksian bahwa bagaimana kuasa Tuhan kasih Tuhan yang terus dinyatakan kepada manusia dan pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber yang spesial karena kenapa narasumber yang spesial karena namanya mirip dengan Bapak Presiden Indonesia bukan mirip sama Bapak Joko Widodo beliau juga dari Solo cuma berbeda RT saja berbeda RT beliau juga dari Solo namanya sama jadi kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat Nyun Sewu Pak ini memang namanya sama dan puji Tuhan orang ini memberikan kesaksian pada siang hari ini dan dia akan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya ya kami terus berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo supaya Bapak di dalam memimpin bangsa Indonesia ini selalu di dalam kekuatan yang maksimal di dalam kesehatan di dalam berkat-berkat yang terbaik supaya Bapak bisa membawa Indonesia lebih maju membawa Indonesia lebih sejahtera ya kita kesempatan ini teman-teman saya akan diskusi saya akan dialog saya akan bincang-bincang sedikit dengan narasumber kita orangnya sudah bersama-sama dengan kita kita sapa dulu nih selamat siang Pak Jokowi selamat siang ya apa kabar Pak baik Oh puji Tuhan haleluya ya Bapak dari Solo juga ya saya juga dari Solo ya saya dari dua keluarga ya adik dan saya hmm dari Solo ya Pak ya dari Solo eh apa berdekatan gak dengan kampungnya Pak Jokowi kalau dulu kami dekat tapi sekarang kalau dulu kami kosnya dekat sekali dengan rumahnya tapi sekarang kami pindah di Sukoharjo nya hmm jadi agak jauh waktu sebelum jadi wali kota mungkin Oh sebelum jadi wali kota Oh iya 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 jadi gimana nih ceritanya kok bisa punya nama sama persis dengan Bapak Presiden apa memang ada ada hubungan kerabat apa bagaimana Pak saya kurang begitu tahu tapi karena dari orang tua yang memberi nama Oh orang tua memberi nama mungkin kebetulan saja Oh mungkin kebetulan saja iya 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 luar biasa ini saya juga kaget ini waktu waktu dengar namanya sama dengan Bapak Presiden kita iya iya cuman orangnya berbeda teman-teman ya jadi nama sama kota asal juga sama cuman orangnya saja yang berbeda Bapak bisa nggak suara agak mirip-mirip Pak Jokowi sedikit Pak Pak Jokowi Presiden maksudnya oh nggak bisa tidak bisa menirukan ya saya pikir kalau bisa ini luar biasa lah ya iya bisa diusulkan untuk untuk ketemu Bapak Presiden iya 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 oke 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 ya teman-teman pada kesempatan ini Bapak Jokowi ini bukan Presiden ya ini Bapak Jokowi yang punya nama sama ini namanya juga Jokowi Dodo ya beliau akan menceritakan kepada kita bagaimana sampai beliau bisa kenal Tuhan Yesus ya Pak Jokowi Bapak bisa cerita nggak ini dulu Bapak punya latar belakang dulu dari dari apa keluarga seperti apa Pak terus Bapak mungkin sambung dengan didikan di dalam di dalam agama Bapak yang lama seperti apa gitu jadi puji Tuhan saudara-saudara saya akan menyampaikan cinta kasih Tuhan bahwa waktu sebelum saya diselamatkan Tuhan dipanggil Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi jadi saya latar belakang keluarga besar kami adalah muslim jadi dari dua saudara adik saya juga muslim saya juga muslim dan oh sorry Pak suaranya kalau saya dengar-dengar agak mirip juga dengan Pak Jokowi ya agak mirip itu ya lanjut lanjut kemudian saya belajar di SD situ aja di Sukoharja juga tapi kalau sore itu saya ngaji ngajinya tidak di daerah saya tapi beda daerah lagi itu kami bergabung dengan yakari 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 yang sekarang berubah menjadi lemkari kemudian untuk tahun ini menjadi LDI yang lebih terkenal dengan LDI nya oh lembaga awal-awalnya adalah DHA singkatan dari apa itu Pak LDI LDI itu lembaga dawah Indonesia Islam Indonesia oh ya oke bapak bergabung disitu ya iya setelah itu saya disitu dididik untuk belajar tentang Alquran tentang membaca kemudian kami belajar-belajar semakin hari kami semakin mengerti tentang agama Islam itu seperti apa toh kemudian kami belajar terus disamping itu kami juga ikut membantu mengajar ke mereka ke kami datang ke mushollah-mushollah setiap desa-desa setiap kami puasa bulan puasa itu pasti kami ikut ke mushollah yang dimana ada dan saya ikut mengisi ceramah-ceramah itu oh berarti istilahnya pernah jadi ustadz juga dulu Pak ya iya oke oke luar biasa oke Pak kemudian gak ngajar anak-anak alibata ngaji itu oh gitu oke sambil kami belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi karena kalau di di ajaran saya yang lama Islam yang lama dokren kami tidak bisa hanya kami menerima apa ya eh tidak hanya menerima suara tetapi kami belajar dengan membawa buku hadisnya jadi kalau kami ingin sholat kami juga belajar bagaimana sholat menurut kitabu sholah tidak tidak rukun sholat tapi beda lagi beda itu kalau kita mau bayar jagad kita ada kitabnya seperti itu dan itu semakin saya senang saya belajar itu sampai SMA mungkin SMA saya belajar dan saya semakin senang karena pada saat itu di dalam ajaran kami yang lama itu bahwa nanti kalau kita meninggal kita punya pahala yang besar kita akan mendapatkan bidadari wih nah itu wakil ya dan acuanya kami kalau disitu ada kegiatan kerja bakti atau kerja-kerja untuk ngepel-ngepel musola itu kami diberi acuan wah ini pegang tangannya bidadari kita lebih semangat lagi wak seperti itu tapi memang terasa gak pak ada pegang bidadarinya terasa pak terasanya tongkatnya itu wak terasa tongkatnya itu wak terasa tongkatnya itu yang luar biasa tapi karena mindsetnya sudah seperti itu kami kami senang melakukannya pak pas jaman dulu kuami harus sepeda kayak sepeda jauh kami memberitakan itu ngajar ngaji dari alibat itu pak kok jadi doktrinnya seperti itu ya pak jadi kita semakin semakin berani semakin apa semakin bergairah karena punya rangsangan itu tidak terasa capek iya karena sambil karena sambil pegang bidadari dengan naik sepeda pun gitu ya terus pegang-pegang begitu nanti bidadarinya saya mau diapain pak saya tidak tahu pak oh nanti di surga nanti di surga urusannya ya pegang-pegang pegang saja ya 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 itu kemudian setelah itu kami lulus SMA kami keluar pak jadi karena kondisi keluarga kami juga enggak enggak begitu kaya biasa-biasa saja saya keluar ke Larry ke Semarang ini kerja pak tapi kehidupan kami yang lama yang waktu kami masih sekolah itu sangat brutal saya senang bergelahi minum jadi kalau mungkin ya seangkatan saya kalau mau ke komplek di Solo itu ada namanya silir pak apa namanya komplek komplek anak-anak nakal itu oh jadi bapak di situ saya di situ dalam sahab biasanya dan orang-orang orang-orang sana manggilnya Simba Oh Simba Simba kemudian dekat situ ada ada toko yang namanya luwes itu alun-alun alun-alun Solo pak parkiran di situ biasanya saya kalau itu ada minta email anak-anak itu loh pelacur-pelacur itu saya minta itu minum bareng-bareng jadi preman cerita iya dulu waktu SMA seperti itu oh beda beda dengan bapak presiden beda 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 jaman muda saya kalau ada masalah apa-apa kan ada packing jadi tidak ada masalah apa dulu kan gitu jadi kami sering minum sering ya minta anak-anak nakal-nakal itu di alun-alun dan sampai sekarang itu masih mungkin tempatnya masih ada masih ada iya alun-alunnya jelas masih ada kalau sekarang yang sudah tidak ada silir pak silir itu komplek komplek pelajaran tapi sekarang sudah dirubah menjadi pasar lawak atau apa itu hmm pasar bareng-bareng bekas itu ini puji Tuhan kita ketemu sekarang pak kalau dulu saya juga nggak berani ketemu bapak hehehe hehehe pasti saya menghindar juga hehehe hehehe kemudian itu setelah saya kau lari saya lebih lep sebetulnya saya juga belum belum pertobat saya sebelum tinggal di lari saya tinggal di simpang lima pak simpang lima itu kalau anak-anak sekarang bilang anak-anak pang oh anak-anak pang saya enggak 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 menyebut saya anak pang karena saya tidak mau oh tidak mau kalau disana kehidupannya ya itu kalau malam ya penuh yur kemudian dulu karena kami enggak punya uang kami pakenya lempok lempok iya itu asik sekali itu dana itu kemudian setelah itu kami punya pemikiran saya harus kerja kemudian saya kerja cari cari kos-kosan di gang 6 di penyanggirkan itu saya berusaha dagang 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 kemudian ada satu kos saya itu juga orang LDII sama-sama dia orang kelaten oh dia share dengan saya banyak sekali ini yuk kita enggak bum kalau-kalau dulu di sini kan enggak ada LDI Pak kami harus gabungnya ke kendal oh gitu terus kalau jaman ajaran saya itu kalau kita ngapak mangkul kalau-kalau orang bahasa Indonesia mangkul itu apa ya bergurulah minta artinya bismillah itu artinya apa ya itu kalau di didokren di tempat saya dulu itu seperti itu Pak jadi kami tidak hanya membaca saja tapi saya langsung tahu dari ustadznya artinya seperti apa tuh jadi seperti itu kemudian setelah saya di penyanggirkan saya ketemu itu ngomong-ngomong-ngomong semakin lama saya malah semakin jenuh tidak iya semakin lama aja pengajarannya semakin jenuh kenapa harus ke bidadari yang akan dapat imbalan kita punya punya ganjaran yang banyak semakin semakin di surga semakin senang kemudian saya juga ketemu dengan anak Tuhan yang disitu orang-orang karena tidak ada kepuasan secara batin tidak ada kepuasan secara batin ya adanya itu hanya rasa kehausan rasa ingin tahu ingin tahu terus tapi semakin saya ke dalam semakin tidak mudeng gitu loh semakin acuannya hanya itu tidak cuma acuannya bidadari itu aja hanya itu kenapa dalam waktu saya apa saya mampu ya dijanjikan berapa bidadari 72 72 oh itu hanya begini Pak karena kalau yang yang ajaran saya dulu bahwa orang yang yang mau masuk ke surga itu harus melewati rambut yang dibelak itu secara logika tidak mungkin karena kalau kita dibangunkan secara jasmani utuh kita melewat tetap tercebur pasti tapi kalau kita bangun hanya roh tetap selamat karena kita melayang roh itu melayang tidak berjalan ya jadi itu tidak ada kepastian Pak di dalam ajaran kami yang lama itu seperti itu jangankan di belah tujuh Pak tujuh kepala pun rambutnya digabung jadi satu iya tidak mungkin bisa lewat Pak itu dan kalau kalau menurut saya bahwa di dalam ajaran kami dulu yang terpenting adalah amal-amal sedangkan kalau saya saya bayangkan atau saya renungkan amal dan kejahatan saya itu banyak kejahatan saya dalam satu hari itu pun kejahatan saya lebih banyak iya dan itu mustahil saya tidak akan masuk surga yaitu kemudian saya ketemu dengan anak Tuhan yang yang tetangga kos saya itu saya share saya banyak-banyak tanya oh gimana atau ajaran kamu walaupun di dalam hati saya juga tidak percaya Bapak juga tidak percaya cuman kepengen hanya ingin tanya bagaimana atau ajaran kamu terus setelah itu dia ngajak saya ketemu dengan hamba Tuhan hamba Tuhan ini dan hamba Tuhan ini juga lucu pertama-pertama saya ketemu saya main tanya-tanya tidak langsung diajak pelayanan lucu sekali itu gimana lo apa nggak kasih tahu Bapak Bapak Islam iya saya tahu saya Islam sudah tahu sudah tahu tapi ini aja pelayanan aja pelayanan iya sih iya saya ikut aja pelayanan aku sampai di pos PI itu bingung apa nyanyi-nyanyi puji-puji aku bingung ini sih setelah itu pulang waktu itu kan kami jalan kaki iya jalan kaki terus sampai disitu kami sendungeng dan lucu amba Tuhan ini sudah punya keluarga sudah punya keluarga dan waktu saat itu saya jualan bubur jalan bubur bubur kacang hijau kalau pagi itu saya tidak milik dulu ketempatnya amba Tuhan itu saya kasih bubur aku pengen ngasih dulu pengen ngasih aja ngasih aja enggak dibayar enggak kenapa bisa begitu saya jualan bapak nggak tahu juga enggak tahu kenapa saya harus memberi merah makan abad Tuhan itu luar biasa jadi lucu itu jadi sebentar Pak teman-teman kuasa roh kudus itu sangat dasyat ya Bapak ini dari muslim setiap pagi jualan bubur kacang hijau bukannya pergi jualan malah pergi ngasih hamba Tuhan itu inilah kuasa Tuhan yang luar biasa yang kita tidak bisa banta kalau kuasa Tuhan sudah menyentuh seseorang maka dia akan ditarik kepada kebenaran silahkan Pak lanjut Pak setelah itu berjalan lama kemudian baru kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan dia bilang gini pokoknya berdua saja sakarku saya juga bingung lagi doa dan satu satu hal yang luar biasa bagi saya saya belum dibaktis dan saya belum menerima pengajaran tentang firman Tuhan sudah diajak ngajari kelayanan itu sudah hal biasa Pak ngajar sekolah minggu dua jadi saya terus bapak cerita apa saya itu tidak cerita Pak pertama pertama saya ngajar sekolah minggu itu saya hanya ngajak anak-anak sekolah minggu ayo nyanyi kingkong badannya besar yang lain lagunya cuman itu karena hafalnya itu semakin tahu semakin mengerti tapi kemudian setelah itu saya bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan kerinduan saya yang yang dulu mungkin doa-doa waktu saya ikut imam yang dulu keyakinan saya dulu tidak pernah dijawab Tuhan tapi ikut Tuhan banyak sekali doa-doa yang yang dijawab Tuhan terutama tentang istri Pak saya dulu berdoa untuk istri Tuhan kasih saya satu muslim bertobat dan akan saya jadikan istri kalau perempuan kalau cowok akan saya jadikan saudara setia dan Tuhan jawab itu jadi dulu waktu berdoa itu masih di muslim apa sudah Kristen sudah menjadi anak Tuhan sudah menjadi tapi belum dibaktis belum dibaktis belum dibaktis cuma berdoa mintanya supaya dapat istri yang anak Tuhan juga anak Tuhan orang Kristen juga karena dulu Amba Tuhan yang dulu itu memberikan dokterin saya yang sampai sampai saat ini saya yakinin saya imani gini Pak Pak Joko enggak usah cari yang neko-neko enggak usah persembahan enggak usah membantu kerja yang besar pokoknya cari jiwa saja malaikat surga wah akan bersuka cita wah sampai itu makanya saya punya keringinan saya ingin menyenangkan hati Tuhan saya ingin malaikat Tuhan itu bersuka cita dengan memenangkan satu jiwa saja enggak usah susah-sah akhirnya Tuhan jawab setelah itu kami kenal mungkin satu bulanan satu bulan kami kenal dengan istri setelah itu kami percaya dan istri saya juga yakin bahwa dia mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi waktu kami mau menikah kami dipaktis dulu Pak baru praktis baru pernikahan dan di dalam pernikahan kami dari kedua keluarga juga tidak ada yang setuju Oh kenapa Pak karena kami nikah secara Kristen nikah secara Kristen istri saya juga keluarga muslim keluarga muslim oh setelah itu tanpa kehadiran orang tua kami tetap melangsungkan pernikahan bukan saya dendam dengan keluarga-keluarga saya tetapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberikan kebenaran kepada keluarga saya saya tidak bilang saya kalau pulang ke Solo tidak berapa ayo ke jadi orang Kristen Pak terima Yesus enggak tapi dengan sikap tingkah laku saya karena orang tua saya tahu saya dulu waktu mudanya nakal beli geleng gelut sekarang jadi anak Tuhan ya enggak harus harus berubah dengan sikap itu puji Tuhan sebelum ayah saya meninggal sudah mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi luar biasa ya Pak kita balik sedikit nih Pak saya mau tanya nih Bapak kan dulu sudah sangat ter apa istilahnya termotivasi ya sudah begitu melekat di dalam benak Bapak bahkan sampai narik-narik robak itu pun juga Bapak dengan semangat tidak merasa capek karena karena doktrin akan dapat 72 bidadari ya nah saya mau tanya Bapak waktu Bapak mau belajar tentang kekristenan itu Bapak ada ini enggak ada rasa nyesal enggak ini mau tinggalkan 72 bidadari ini bagaimana Bapak punya ini punya pertimbangan waktu itu saya tidak merasa nyesal sama sekali Pak tidak merasa nyesal sama sekali Pak tidak merasa nyesal bukan jadi setelah saya belajar intinya pada saat ketemu dengan hamba Tuhan itu bisa membukakan hati saya Pak bukan hati saya bahwa doktrin yang seperti tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi dan Bapak tidak ingat-ingat lagi itu saya sudah tidak ingat sama sekali karena kalau menurut saya betul juga sekarang buat apa saya menikah di dunia dengan satu istri janjinya sehidup semati tapi nanti kalau ke surga istri saya tetap saya tinggalkan dong ada bidat dari yang lebih cantik nah maka itu saya juga saya juga enggak tahu persis bagaimana Tuhan ubah saya kenapa saya sekarang sudah lupa dengan doktrin-dokrin yang diajarkan itu hmm itu ya jadi Bapak tidak tidak pernah ini nyangkut lagi tersentuh lagi dengan pikiran seperti itu ya tidak Pak kalau dulu Bapak sampai kalau dulu saya semangat karena ajwanya seperti mungkin mungkin karena waktu itu kami masih darah muda semangat semangat kecelokannya lah iya 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 seperti itu ya kalau sudah tua terus ketemu 72 minit hari bagaimana tuh Pak ampun Pak sudah mampu satu aja Bapak ya pasti tidak berdaya Bapak betul-betul ya oke Pak kita lanjut lagi nih Bapak punya kesaksian nah eh tadi kan orang tua tidak mau hadir iya iya karena Bapak sudah terima Tuhan Yesus iya orang tua istri juga gak mau hadir iya tapi pernikahan tetap berlangsung tetap berlangsung nah bagaimana reaksi mereka selain tidak mau hadir di dalam pernikahan reaksi mereka terhadap iman Bapak itu seperti apa jadi begini Pak eh waktu pernikahan kami walaupun kedua keluarga tidak hadir walaupun kedua keluarga tidak hadir kami juga masih tetap berhubungan baik Pak dan waktu kami menikah dengan istri saya tinggal di gereja karena tidak mungkin pulang ke rumah oh gitu dan kami dengan istri menunjukkan bahwa kita itu beda kita itu bukan orang dunia sekarang kita orang surga sehingga kita tunjukkan kalau dia membenci kita aiz baiki saja dan saya diberi diberi pejangan pada saat itu bahwa walaupun saya orang Jawa masih diberi pejangan diberi petunjuk bahwa kalau orang Jawa itu di pangku pasti mati katakanlah kalau kita di bawahnya kita API semakin hari semakin baik Pak nah itu saya buktikan dan saya berdoa untuk keluarga kami keluarga istri kami juga berlutut pada Tuhan akhirnya mereka keluarga ini mah justru sekarang baik dengan saya dan kalau setiap ada masalah pasti larinya ke tempat saya jadi istri istri saya itu ada empat empat keluarga Pak empat keluarga dia yang paling terakhir dan kakak-kakaknya ini keras-keras sekali tapi setiap ada masalah larinya ke saya Pak setiap ada masalah setiap ada masalah setiap ada masalah jadi larinya ke saya gimana solusinya dan luar biasa sekali berkat iya 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 sempat diusir nggak waktu itu Pak oh iya tinggal di gereja tinggal di gereja tinggal di gereja Pak tapi mereka tidak bisa menerima ya iya karena tidak bisa menerimakan warisan juga hilang kalau warisan tidak mungkin Pak karena kemarin ini kesaksian kemarin ada ada di disini di keluarga istri kan kena jalan tol itu aja harus saya yang maju Pak jadi keluarga itu ngurusin saya dan saya tidak mau ambil warisan itu itu hae mereka jadi saya enggak pernah utek-utek kalau untuk masalah warisan-warisan itu bahkan yang ada di Solo dan hak saya yang di Solo saya aja enggak saya utek-utek monggo serahkan keluarga saya serahkan monggo saya pasti diberkati Tuhan amin 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 ya teman-teman kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus cara berpikirnya beda sikapnya juga berbeda perbuatannya juga berbeda berbeda karena apa karena kita tidak hidup dengan kekuatan manusiawi kita sendiri tapi ada roh kudus yang menolong kita ada roh kudus yang selalu memberikan penghiburan memberikan sukacita memberikan damai di dalam hidup kita sehingga Pak Jokowi tidak lagi menginginkan hal-hal yang diperembutkan oleh keluarga artinya warisan-warisan sudah lah buat keluarga ya jadi itulah bedanya kalau orang berjumpa dengan kuasa Tuhan berjumpa dengan kebenaran ada satu transformasi kehidupan jadi ada satu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Bapak Jokowi nah Pak Bapak bisa cerita enggak Pak mujisat-mujisat yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus satu dua aja Pak supaya bisa menguatkan teman-teman yang sedang menyaksikan kita baik saudara-saudara bagi saya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan firmannya adalah amin dan amin amin kunci-kunci kita sukses kita jangan menjadi pencuri karena kalau kita berdoa seperti apapun kita rajin gere-gereja apapun pelayanan kemanapun tetapi kalau kita tetap menjadi pencuri Tuhan Tuhan tidak pernah akan memberkati kita terutama apa saya minta maaf tentang perpuluhan coba anda taat dengan perpuluhan anda pasti Tuhan akan berkati dan berlakulah sesuai dengan firman Tuhan amin kalau kita sesuai dengan firman Tuhan pasti berkat-berkat salah luar biasa akan terjadi itu kami rasakan bahkan kalau di keluarga kami tetangga kami mereka melihat saya hanya pedagang kaki lima kecil kecil tapi Tuhan pakai secara dasar jadi Tuhan percayai saya untuk bisa membawa keluarga lebih maju ke dalam Tuhan dan saya diakui di kalangan teman-teman amin masih dipercaya dan saya sering berkumpul dengan mereka anak-anak muda seperti itu Pak amin haleluya puji Tuhan oke baik Pak mungkin selanjutnya Bapak bisa sampaikan pesan-pesan orang yang sudah ikut Tuhan Yesus itu harus seperti apa silahkan Pak baik teman-teman yang sudah menerima Yesus secara pribadi saya berharap kita tetap maju dan saya hanya mau bilang kita tidak usah berpikir jauh karena Tuhan sudah tahu bahwa kekuatan kita dimana kemampuan kita dimana jangan sekali-sekali menguji Tuhan bukan tapi biarlah Allah yang akan menuntun setiap langkah kita dalam arti kita cari jiwa kita tidak usah cari keluar kita berdoa satu malam satu nama saja kita berdoa itu khusus dan pasti Tuhan akan jawab tidak untuk hari ini tapi untuk tahun depan bulan depan mungkin yang akan datang itu pasti Tuhan akan jawab karena tahun-tahun ini ada tahun-tahun penuaian Amen dan kita amini bahwa Indonesia ini akan semakin diberkati kalau banyak anak-anak Tuhan yang mau bekerja buat Tuhan Amen Firman Tuhan katakan jangan lelah karena upahmu pesa di surga Haleluya Amen luar biasa teman-teman Firman Tuhan berkata orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu ya Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang terakhir di waktu-waktu yang lalu tapi sekarang beliau sudah ada di depan sudah menjadi terdahulu bahkan beliau mengajak kita untuk menjadi lebih semangat di dalam bekerja buat Tuhan untuk memberitakan Injil bawa jiwa buat Tuhan jangan pulang dengan tangan hampa ya kalau anda datang dengan tangan hampa ke gereja tidak ada masalah mungkin anda punya uang lagi-lagi tidak mendukung Anda datang dengan tangan hampa tidak apa-apa ya tetapi kalau anda pulang ke surga dengan tangan hampa anda tidak bawa jiwa-jiwa anda tidak mungkin bisa masuk ke sana karena Tuhan berkata bahwa daraku tercura di atas kayu salib itu untuk menghasilkan jiwa-jiwa untuk membawa jiwa-jiwa pulang ke surga ya pengertiannya itu harus benar bukan tangan hampa datang ke gereja terus anda karena tidak bisa memberi persembahan terus anda merasa tangan hampa kalau anda tidak anda datang dengan tangan hampa ke gereja tidak ada masalah karena mungkin anda lagi tidak punya uang tidak apa-apa tapi jangan sampai anda pulang ke surga tangan hampa tidak ada satu jiwa pun yang anda menangkan buat Tuhan itulah yang harus dijaga oleh umat Tuhan supaya kita yang sudah ada di depan tetap menjadi terdepan jangan orang yang terakhir seperti Pak Jokowi malah mereka justru lebih dahulu nanti daripada orang-orang yang sudah sudah Kristen bahkan mungkin sejak kecil sejak lahir ya puji Tuhan terima kasih Pak Jokowi mungkin yang terakhir Bapak bisa sampaikan nih bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Pak apa pesan-pesan Bapak buat mereka ya seorang yang belum bisa merima Tuhan Yesus secara pribadi saya menyarankan coba kita belajar lagi kita berdoa lagi menurut keyakinan jenengan menurut apa yang menjadi kebisaan anda coba anda berpikir kembali apakah mungkin karena di dalam Al-Quran tidak ada satu orang pun yang tidak akan mendatangi meraka tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberi satu jaminan bahwa kita akan datang ke surga karena Tuhan menyediakan rumahnya di surga secara luar biasa amin saya kira itu Tuhan Yesus memberkati ya Yohanes 14 ayat kedua firman Tuhan berkata jangan gelisah hatimu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal di sini mungkin anda mungkin anda hanya kos kosan di sini anda mungkin hanya kontrak di sini mungkin anda hanya menimpi menumpang dengan orang lain dengan keluarga dengan teman Tuhan Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan anda tahu tempat tinggal di dalam kerajaan surga ya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata rumah yang terbaik yang ada di dalam dunia ini mungkin harganya 100 triliun dibandingkan dengan rumah di surga terlalu jauh terlalu kecil nilainya Sudaraku ya ingat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jangan gelisah hatimu oleh sebab itu tadi pesan dari Pak Jokowi itu sangat luar biasa Mari kita pulang ke rumah Bapak karena Bapak kita kaya Bapak kita kerajaan Bapak kitalah yang mengatur seluruh semesta alam ini oke terima kasih Pak Jokowi atas kesaksian yang luar biasa Bapak luar biasa doa kami buat Bapak Bapak akan semakin dasyat dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa amin bagi Tuhan Yesus Kristus teman-teman kita akan berjumpa di program selanjutnya Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua amin amin